Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 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 Merintah lah kamu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang itu berkata, Ya Allah, undurkan. Tunda kematian saya sebentar saja. Saya janji akan salatah dan akan menjadi orang salih. Apa kata Allah? Allah tidak akan memundurkan waktu kematian seseorang bila sudah tiba ajalnya. Kita tolak. Ternyata jeritan permintaan orang durhaka agar dikembalikan ini tidak sekedar pada waktu Sakaratulmud saja. Tapi setelah kematian mereka alami masuk lubang kubur di alam kubur lalu kiamat terjadi. Di akhirat ketika hisan belum mereka dimasukkan kelam api neraka. Mereka sudah melihat azab yang dahsyat yang akan mereka alami. Mereka kembali menjerit. Ingin dikembalikan lagi sebab sekarang mah sudah yakin adanya akhirat. Yakin adanya surga. Yakin adanya neraka. Yakin adanya hari pembalasan. Dulu mah ketika di dunia ragu. Sebagaimana ayat yang tadi khatib bacakan di awal khutbah dalam surah as-sajdah. Walau tera izil mujrimuna na kisurusihim illa rabbihim. Sana yang kau hei Muhammad melihat. Ketika orang-orang gurhaka nanti di akhirat. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah. Sambil berkata rabbana abasarna. Ya Allah sekarang saya sudah melihat. Melihat kondisi di akhirat. Akhirat itu ada. Balasan itu ada. Terus farji'na. Kembalikan saya ke dunia hidupkan lagi. Na'mal solehan. Saya akan beramal soleh. Saya akan iman, ibadah dan amal soleh. Inna muqnun sekarang. Masudah yakin. Dulu mah ketika di dunia tidak yakin. Saat itu pandangan mata kita. Mata manusia tajam. Bisa melihat apa yang tidak dilihat waktu di dunia. Di dunia kita tidak melihat para malaikat. Di dunia kita tidak melihat bangsa jini. Di dunia kita tidak melihat apa yang ada di akhirat. Saat itu dibuka semua tabir. Dulu lalai waktu di dunia terhadap hari akhirat. Lakad kunta fi ghaflati minhada. Kamu dulu waktu di dunia lalai nih dari akhirat ini. Fakasyafna angka gita'ak. Kami buka tabir yang menghalangi pandangan kalian. Maka pandangan kamu di hari kiamat nanti akan tajam. Melihat semuanya. Saat itulah maka mereka menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia tidak ngaji, tidak belajar, tidak mendengar seruan para penyeru yang menyeru untuk ibadah, untuk beramal soleh, yang menyeru, yang mengajak untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Mereka berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Mereka berkata, Seandainya dulu waktu di dunia, saya mendengar kajian, saya mendengar ureyan, saya mendengar padaran ilmu. Dari orang-orang yang menyampaikannya, Lalu saya faham, saya mengerti, saya amalkan. Tidak mungkin saya masuk ke dalam neraka sa'ir. Salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka sa'ir di akhirat, salah satu penyebabnya dalam ayat ini dulu ketika di dunia tidak mengaji. Tidak mendengar padaran. Tidak memahami agama. Akhirnya perbuatannya berkisar, dosa maksiat, dosa maksiat, menghapeikan perintah, melanggar larangan. Akibat tidak mendengar apa yang disuruhkan oleh para penyeru kepada Tuhid, kepada kebenaran, kepada ibadah, kepada amal soleh. Menyesal. Ketika saya di dunia, Telingain dipergunakan untuk mendengar padaran ilmu, ayat, Quran, dan hadis yang sahih. Kami tidak akan mungkin masuk dalam neraka sa'ir. Padahal saat itu belum masuk neraka sa'ir. Baru melihat adab. Kata Allah, kamu akan melihat orang-orang zalim di akhirat. Ketika melihat adab, mereka berkata, Hal ila maroddin min sabil. Adakah jalan untuk bisa keluar dari adab ini? Ternyata mereka tidak menemukan ada jalan keluar. Keluar dari negeri akhirat, apalagi kembali ke dunia. Sebab dunianya juga sudah hancur. Ketika kiamat terjadi, tidak ada lagi bumi, tidak ada lagi langit, tidak ada lagi matahari, bintang, bulan. Tidak ada lagi kehidupan. Kecuali kehidupan akhirat. Dan itu kehidupan yang hakiki. Allah menyatakan, Sebenarnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Maka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berteriak kepada Allah. Ya Allah keluarkan kami dari adab ini. Kembalikan ke muka bumi. Kami berjanji akan beramal yang berbeda dengan amal yang dulu kami lakukan. Dulu mainkar, dulu malalai, mengabaikan perintah, melanggar larangan. Sekarang mah tidak akan demikian. Allah menyatakan, Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Ya Allah keluarkan kami dari kehidupan di neraka ini. Kami berjanji. Kami akan beramal soleh. Yang berbeda dengan amal yang dahulu kami lakukan. Kalau kami dahulu tidak mengaji. Tidak hadir kepada pedaran-pedaran ilmu. Penjelasan Quran Sunnah. Sehingga tidak beramal. Sehingga tidak termotivasi. Akibatnya mengabaikan perintah, melanggar larangan. Nanti mah kalau dikembalikan lagi ke alam dunia. Kami mah tidak begitu. Kami akan beriman. Beramal soleh. Beribadah dengan sesungguh-sungguhnya. Itu teriakan mereka di akhirat. Bagaimana respon Allah SWT? Apakah diterima? Tidak. Malah dijawab. Bukankah dulu. Waktu hidup di dunia. Kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian. Di umur yang panjang itu. Orang yang mampu mengambil pelajaran. Pasti akan mengambil pelajaran. Sebelum kematian. Semua orang diberi tanda. Diberi tahu. Kamu akan mati. Kemudian kalau sudah dekat kepada kematian. Banyak diingatkan dengan berbagai macam tanda. Diantara tanda-tanda. Bahwa kita akan mati. Lihat orang-orang di sekitar kita. Banyak yang mati. Ada yang lebih tua. Ada yang lebih muda. Ada yang sepantar. Ada saudara. Ada tetangga. Ada kawan. Ada yang tidak dikenal. Bahkan bayi pun. Banyak yang mati. Apalagi kita. Kita juga pasti akan mati. Itu pertama tuh. Dan ketika kematian sudah mendekat. Allah ingatkan berkali-kali. Kadang kita diberi sakit. Yang parah. Kadang kita merasa. Aduh sekarang. Ternyata mau mati. Ternyata sembuh lagi. Itu peringatan loh. Ketika kita bercermin. Kita melihat. Ada tanda-tanda. Kita sudah dekat. Keambang kematian. Ada tandanya berupa. Wajah kulit sudah keriput. Kemudian mata juga sudah bolor. Kemudian gigi juga sudah ompong. Kemudian rambut juga sudah memutih. Ini semua tanda-tanda yang Allah berikan. Sebagai peringatan. Sebentar lagi. Kamu bakal sampai pada garis akhir dari kehidupan kamu. Memasuki kematian. Tapi kebanyakan kita tidak mengambil pelajaran dari hari itu. Cuek saja tetap. Mengajar kehidupan dunia yang pasti ditinggalkan. Melupakan kehidupan akhirat yang pasti didatangi. Makanya tak heran apabila Rasulullah SAW menyatakan. Yakbur ibn Adam. Yakbur ma'ahu islatan. Bani Adam umurnya menua. Membesar. Maksudnya membesar. Itu tambah tua. Tapi bersamaan itu membesar pula dua hal dalam diri. Dalam diri ibn Adam. Pertama. Tulul umur. Keinginan untuk panjang umur. Yang kedua. Muhibbet dunia. Cinta kepada dunia. Walaupun tua sudah sakit-sakitan. Sudah diatas 70 tahun. Sudah tidak bisa lagi menikmati nikmat dan indahnya dunia. Makan gak bisa sembarangan karena penuh penyakit. Mau melihat pemandangan indah sudah bolor. Mau jalan-jalan senang-senang kesana kemarin. Fisik sudah gak kuat. Kena angin AC sedikit saja sudah batuk. Sudah setua dan sesakit itu. Keinginan dan cinta terhadap dunia tidak berkulang malah bertambah. Karena Allah sudah kasih tanda-tanda. Sebentar lagi kamu mati. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian. Dengan masa yang cukup untuk bisa mengambil pelajaran. Bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Dan sudah datang kepada kalian. Pemberi peringatan. Kalau zaman dahulu para nabi, para rasul. Sekarang banyak para duat, para usad, para kiai, para ajangan, para mubalik. Yang menyampaikan peringatan Allah kepada kita. Banyak orang yang cuek. Akhirnya jeritan orang tadi tidak digubis. Jeritan untuk digemalikan ke alam dunia tidak lagi didengar. Yang ada penyesalan. Nah hadirnya Allah muliakan kita belum sampai pada momen itu. Pada waktu seperti itu. Kita masih hidup entah berapa lama lagi. Jangan sampai nanti setelah mati kita menjadi kembalikan lagi ke alam dunia. Saya akan beramal soleh. Nah sekarang ini kita masih hidup. Sebelum menyesal. Sisa hidup kita yang sekarang ini. Kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Melakukan sebanyak mungkin amal soleh. Menjauhi semua yang Allah larang. Dosa dan masyad. Yang mengundang murka dan alam Allah. Agar penyesalan kita nanti tidak kita alami. Malah sebaliknya kita akan berbahagia. Dengan kematian yang khusnah khatimah. Barakallahu liwalakum fil quran al-adhim. Wa nafa'ni wa iyakum mima fihim minul ayati wa zikra hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwa shami'un alim. Alhamdulillah. 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 Hari ini yang Allah muliakan mungkin timbul pertanyaan. Kalau masa lalu kita penuh dosa maksiat. Masa lalu kita kelam dengan kesalahan. Sekarang tersisa waktu sedikit sebelum kematian. Alhamdulillah. Misakah ini menolong? Tentu saja bisa. Karena Nabi SAW menyatakan. Alhamdulillah. 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 Amal itu tergantung kepada amal terakhir. Kalau amal terakhirnya baik. Usul khatimah. Maka dosa-dosa yang lalu Allah hapus. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyan. Di beberapa Jumat yang lalu pernah kita kemukakan. Ketika ada seorang kakek usia 60 tahun. Kata Fudail sebentar lagi. Kamu ini akan berjumpa dengan Allah. Berjalan sejak kamu lahir. Menuju kepada Allah. Setelah 60 tahun kamu sampai pada masa sekarang. Hampir tiba. Bersumpa dengan Allah. Artinya hampir mati. Lalu dia berkata. Apa yang harus saya lakukan? Maka berkata Fudail bin Iyan. Ahsin fima baqya. Yugfar laka ma mawa. Berbuat baiklah di sisa akhir hidupmu. Maka akan diampuni semua dosa-mu yang telah lalu. Karena kamu usul khatimah. Dan Nabi menyatakan. Al-amal bi khawatimiha. Fa'idha asa'ta fima baqya. Ukhidta bima mawa wa bima baqya. Kalau kamu berbuat dosa. Dan berbuat kesalahan di sisa umurmu sekarang. Kamu akan diadab dengan dosa masa lalu. Dan dosa dari hidupmu yang tersisa sekarang. Ini kuncinya. Ini solusinya bagi orang yang masa lalunya kelam. Penuh dosa mahasiat. Jangan putus asa. Masih ada harapan untuk menghapus masalah taubati. Banyak istighfar. Penuhi. Isi. Sisa hidup. Waktu yang ada. Dengan ibadah dan amal soleh. Dan wafat dalam keadaan demikian. Maka disebut dengan sebutan khusul khatimah. Khusul khatimah menghapus dosa-dosa masa lalu. Dan memperbesar pahala. Yang kita lakukan di sisa akhir usia kita ini. Semoga Allah wafatkan kita. Dalam keadaan khusul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin nabiyin ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma salli ala mu'minina wal mu'minat. Wa al muslimina wal muslimat. Al ahiyai minhum wal amwat. Rabbana wa zalamna anfussana. Wa illa am tagfir lana wa tarhamna. Lina kuunanam lakhasirin. Allahumma inna zalamna anfussana zulman kathira. Wa la yakfiru zunuba illa anta. Fagfir lana magfiraan min anlik. Warhamna innaka anta al-ghafur rahim. Allahumma kfirna bihalalika an haramik. Wadlina tadlika an masiwak. Allahumma aj'alna li ala'ika zaakirin. Wa li mu'amai'ika shakirin. Wa ala qadai'ika wa bala'ika min al-sabirin. Wa min al-hala'li marzukin. Wa min al-haram ma'asumin. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurra ta'ayun. Wa aj'alna li amtaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka alati an'amta alayna. Wa ala walidayna wa an na'amala salihan taradah. Wa aslih lana fi zurriyatina inna tubna ilayk. Wa inna min al-muslimin. Rabbana hablana min az-salihin. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan taybah. Inna kas-hami du'a. Rabb tub ij 그냥a mkuim salaha. Wa min zurriyatina rabbana wa taqabba du'a. Allahummaom ajirenna minal nark. Allahumma ajirna minen nark. Allahumma ajirna minen nark. Allahumma rizukna khusul khatimah. Waj'alna birattika min- nahaj anna. Allahumma rizukna khusul khatimah. Waj'alna birattika min- ahaj anna. Allahumma rizukna khusul khatimah. Waj'alna birattika min- here itika min ajanna. Rabbana la tazik Linea, selamat menikmati selamat menikmati